Intro Selamat hari kami, salam sehat, Horas Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian, amin Firman Tuhan di hari yang baru ini tertulis pada kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 24 Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar Sabar Jadilah hamba Tuhan yang memimpin kepada kemerdekaan sejati Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka Selama 350 tahun, bangsa Indonesia diperbudak oleh bangsa asin Tapi oleh kemurahan Allah telah meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada tahun 2023 ini, usia kemerdekaan kita telah mencapai 78 tahun Selamat ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Apakah saudara sudah benar-benar merdeka? Ini patut dipertanyakan Memang benar kita sudah dianugerahkan Tuhan kemerdekaan Bahkan sudah 78 tahun Namun secara khusus sebagai orang Kristen Apakah kehidupan pribadi kita juga sudah merdeka? Terlebih merdeka dari jerat iblis? Kita berharap kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita Diisi juga dengan kehidupan setiap kita Yang benar-benar merdeka Merdeka dari jerat iblis Merdeka dari perhambaan dosa Selama kita masih hidup dalam dunia ini Kita masih berhadapan dengan iblis Iblis masih terus bekerja Untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita Supaya iblis membawa sebanyak mungkin Untuk menjadi pengikutnya Untuk itu dibutuhkan para hamba Tuhan Yang siap memimpin orang-orang kepada kemerdekaan sejati Untuk itu dalam firman Tuhan saat ini Paulus dalam suratnya kepada Timotius Mengingatkan bagaimana seharusnya para hamba Tuhan Membimbing orang kepada kebenaran Kepada kemerdekaan sejati Sebagai hamba-hamba Tuhan Kita haruslah benar-benar mengetahui keadaan zaman Di mana kita hidup sekarang ini Kita harus mengerti keadaan jiwa manusia Kita harus tahu kebutuhan mereka Kita haruslah melayani orang-orang dengan cara Membawa mereka kepada Kristus Melalui doa-doa kita Melalui kehidupan kita yang mengasihi Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar Sabar Kita orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan Sebagai hamba-hambanya kita semua dipanggil Untuk membagikan kebenaran firman Tuhan Tetapi Paulus dalam surat terakhirnya kepada Timotius ini Menasihatkan kita untuk menghindari pertengkaran Perdebatan dan perselisihan Yang menyebabkan gesekan dan perselisihan Namun mengatakan kebenaran firman dalam kasih Kita tidak boleh mudah terpancing emosi Tetapi haruslah ramah kepada semua orang Lebih dari itu Orang percaya juga dituntut untuk cakap mengajar Sabar dan dengan lemah lembut Menuntut orang dalam pelayanannya Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan Atau menjadi berkat bagi orang lain Bila kita tidak ramah atau suka bertengkar Meski orang yang kita layani mungkin menolak Mendebat atau mencemo'o Kita harus bisa bersabar Dan membimbing mereka dengan ramah dan lemah lembut Jangan putus asa Jika kita menghadapi Ujian seperti itu Dan untuk itu juga Kita dituntut untuk cakap mengajar Cakap mengajar artinya Bukan sekedar pandai bicara mengenai banyak hal Melainkan dalam menyampaikan kebenaran Bisa dengan efektif Seorang hamba Tuhan Harus mau melatih dirinya Belajar dan terus menerus mengembangkan dirinya Agar dapat menyampaikan firman Tuhan Dengan baik dan benar Inilah nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timoteus Dan juga pastinya kepada kita sebagai orang percaya Yang adalah hambanya Tuhan Kemerdekaan yang diberikan Kristus Harus dipertahankan Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata Dalam kehidupan kita setiap hari Sejatinya kemerdekaan membutuhkan perdopatan yang sungguh-sungguh Dosa dan kejahatan tidak lagi Menjajah kehidupan kita Oleh sebab itu Marilah kita mempertahankan kemerdekaan ini Mengisi kemerdekaan Dan melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan Kita harus membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan yang terjajah oleh dosa dan problema hidup Itulah kerinduan Tuhan bagi kita Menjadi berkat bagi sesama memimpin orang kepada kemerdekaan sejati Kemerdekaan dari jerat iblis dan perhambaan dosa Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan suatu kehidupan yang benar Biarlah segala segala kegiatan dan keputusan yang kita lakukan harus bermuara bagi kemuliaan Tuhan Sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya Atas kemerdekaan yang telah ia berikan Marilah jadi hamba Tuhan Yang memimpin orang-orang kepada kemerdekaan sejati Kemerdekaan dalam Tuhan Merdeka, merdeka, merdeka Marilah kita berdoa Allah Bapak di dalam surga Hari ini kami sungguh bersuka cita Dimana hari ini adalah dirgahayu kemerdekaan Indonesia Ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Kami bersyukur buat kemerdekaan yang engkau berikan Dan biarlah Tuhan dalam mengisi kemerdekaan ini Kami juga menjadi orang-orang yang merdeka Dari jerat iblis Merdeka dari perhambaan dosa Engkau melalui anakmu telah memerdekakan kami Dan biarlah kehidupan kami juga Seturut dengan itu Seturut dengan kehendakmu Supaya kehidupan yang kami jalani Di dalam kemerdekaan yang engkau berikan Sesuai dengan kehendakmu Tuntun kami Tuhan Bantu kami Berikan rohmu bagi kami Agar kehidupan kami ini Benar-benar sesuai dengan kehendakmu Allah Bapak di dalam surga Biarlah bangsa kami Negara kami ini Indonesia Semakin engkau berkati Para pemimpin kami Semakin engkau berkati Biarlah hikmatmu Yang membimbing para pemimpin kami Untuk memberikan yang terbaik Di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Dan kami juga semua bangsa Indonesia Bisa memberikan yang terbaik Untuk bangsa dan negara kami ini Supaya semakin maju Semakin adil Dan juga sejahtera Tuhan Biarlah kami semua juga Mendapatkan yang terbaik Di dalam kehidupan kami masing-masing Apapun yang menjadi harapan kami Terlebih Buat Bangsa dan negara kami ini Biarlah Tuhan Yang memberikan Yang terbaik Terimalah doa kami ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan Persekutuan Rok Kudus Menyertai kamu sekalian Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Terima kasih